Allah bukan Yesus bukan Bapak disitu tertulis Ya Allah berarti bukan Yesus ya Di konteksnya Oh iya artinya disini gugur Yesus pencipta kan gitu Ya tetapi Oke jelas udah Melalui Yesus Allah mencipta Ya Yesus Allah kurir Pak Bahasa-bahasanya Yesus adalah firman bukan kurir Karena semua ciptaan melalui firman Oke oke gak apa-apa Pak Kalau Bapak mau mengklaim Yesus adalah firman ya Masalahnya gini Pak Yesus menyampaikan firman Yesus adalah firman Yesus membawa firman Jadi Bapak itu punya berapa firman Pak Sedangkan firmannya sudah nujul jadi manusia Pak Jadi saya jawab ya Boleh ya silahkan Pak Jadi udah kubilang di sorga itu Ada Bapak firman dan roh kudus Firman F huruf besar itu Allah Firman F huruf kecil itu perkataan yang keluar dari mulut Allah Oke boleh saya tanggapi Pak Boleh saya tanggapi Pak Dalam kaedah bahasa aslinya Huruf besar huruf kecil ada atau enggak Pak Saya mau tanya Pak Itu yang saya pahami dan saya imani Sementara di dalam bahasa alat Huruf kecil huruf besar ada enggak Apanya maknanya Enggak enggak saya tanya ada kaedah penulis huruf besar huruf kecil enggak dalam bahasa aslinya Bibo Sebenarnya saya meyakini firman itu Jadi saya yakini firman yang di Kita enggak bicara doktrinnya Pak Adi Saya mau tanya Kaedah huruf besar huruf kecil ada enggak dalam teks aslinya Saya mau tanya itu dulu Tentang teks asli itu Itu namanya Menyelidiki kitab-kitab susi itu Iya iya enggak Aku enggak tahu Aku enggak tahu ya Ya jadi gini Pak Gini Pak Yesus berkata Kamu menyelidiki kitab-kitab suci Sekalipun kitab-kitab suci Menulis tentang aku Tetapi kamu enggak datang kepada aku Itu kata Yesus Bagi semua yang menyelidiki kitab-kitab Silahkan menyelidiki Enggak masalah bagi saya Enggak saya disini Bapak tadi penekanannya Premis Bapak yang paling Yang paling substansialnya Ini di penulisan huruf besar huruf kecil Makanya saya mau tanya Dalam teks aslinya Ibrani ini kan Salah satu kitab Di dalam perjanjian baru Iya kan Pak Dokter Adi Ya Nah Dan perjanjian baru Itu menurut Kristen Menurut Bapak gitu Adalah bahasa aslinya Greek poine Kan seperti itu Pak Dokter Adi Iya kan Nah Di Greek poine Ada enggak penulisan huruf besar huruf kecil Pak Itu yang mau saya tanya Pak Enggak ada Pak Tentang itu kan saya enggak tahu Sudah saya menyerah Oke Enggak ada Oke saya jawab enggak ada Pak Karena kenapa Saya enggak tahu Jadi kalau saya enggak tahu kan Enggak mungkin saya paksakan Kalau enggak tahu Iya oke Iya makanya saya kasih tahu Saya kasih tahu ke Bapak Enggak ada Pak Jadi kaedah yang tadi Bapak bilang Dasar parameternya Dalam premis Bapak Itu enggak bisa digunakan Karena kenapa Permasalahannya dalam teks aslinya Tidak mengenal huruf besar huruf kecil Pak Huruf Greek poine Yang di bawah tahun 1000 Masehi Pak Itu hurufnya kapital semua Namanya Yunsial Pak Namanya Seperti yang ditulis di dalam Codex Vaticanus Codex Sinaiticus Tektus Apa Washingtonianus Alexandrinus Baru di jaman Tektus Receptus Ada besar kecil Besar kecil Gitu loh Jadi Agaknya Jadinya lucu Kalau pakai kaedah tersebut Ada Ada masanya Di bawah tahun 1000 Masehi Penulisan Bible Itu berantakan Jadinya gitu Pak Karena kenapa Penulisan manuskrip Bible Di bawah tahun 1000 Di bawah tahun 800 Masehi Itu masih Yunsial semua Alias Penulisan dalam Huruf Greek poinnya Semuanya besar Kapital Namanya Tipenya Yunsial Tipen apa namanya Koreografnya Seperti itu Silahkan Pak Ditanggapi Pak Adi Saya tanggapi Firman Yang disampaikan Oleh nabi-nabi itu Kepada Bangsa Israel itu Tertulis apa Langsung Tidak tertulis Pak Tidak tertulis Ya Jadi makanya Saya bilang Saya mendengarkan firman Tetapi Oke Tidak semua Sebentar Tidak semua firman itu Bisa dimengerti manusia Hanya dimengerti oleh Nabi-nabi dan rasur-rasurnya Ya Tetapi Supaya bisa Ditulislah Ditulislah menjadi kitab suci ini Jadi kitab suci ini Hanya bisa dimengerti Oleh orang Yang terbuka pikirannya Yang dibuka Oke siap Lanjut Saya paham Saya paham arahnya Bapak Berarti kalau begitu Setuju gak sama saya Nabi-nabi Karena gak menulis besar kecil Nabi-nabi salah dalam menulisnya Silahkan Pak Adi Anggapi Yang menulis gak pernah salah Yang salah adalah yang mengertikannya Kok bisa Pak Karena gak ada kaedah huruf besar Huruf kecil Pak Firman Tuhan ini Ya laupun huruf besar atau tidak Tetapi Ketika firman itu Ditulis oleh ilham Allah Orang yang sudah ditentukan Untuk selamat Itu yang mengerti Yang tidak selamat Itu tidak akan mengerti Itu saja Oke 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 Paham Saya paham kaedahnya Bapak Berarti Bapak masih menitikberatkan Kepada terjemahan ya Terjemahan itu udah benar gitu Pokoknya gitu ya Pak ya Karena kaedah huruf besar Huruf kecil cuma ada di terjemahan Pak Selain terjemahan gak ada Itu pun terjemahan yang dituliskan pakai Bahasa Indonesia Gitu loh Di King James 1 Gak ada besar kecil kayak gitu Pak Ya betul Kalau firman Tuhan itu Bahasa asli Allah itu orang mana? Kalau hanya Ya Bapak kan nyembah Yesus ya Saya bisa jawab Pak Bapak kan sembah Yesus Yesus itu domisilinya Pak Kalau zaman dulu udah ada KTP Itu orang Israel Pak Baik Pada mulanya memang Hanya untuk orang Israel saja Tapi saya bersyukur Orang Israel menolaknya Sehingga bangsa di luar Israel Menerima Keselamatan Jadi bangsa-bangsa di luar Israel itu Harus Mengerti Kalau tidak di terjemahkan Bapaknya mana bisa mengerti Nah masalahnya gini Pak Terjemahannya Bapak itu bisa beranak loh Pak Dan jadinya pemaknaannya distorsi Dengan bahasa aslinya Boleh saya tunjukin Pak? Boleh saya tunjukin sampel ya? Bukain saya Marcus 16 ad 8 Versi tektus reseptus Sama TBLI ya Nah makanya Kenapa Pak? Saya saling-paling menolak Terjemahan Pak Karena Terjemahan itu Kalau Kalau diterjemahkan distorsinya parah Pak Gitu loh Saya kasih tau Pak Adi Bentar aja Dikit aja Pak Adi Sebentar aja Waktu itu Bapak mau tampilkan sama saya Langsung saya dikeluarkan dari grup Saya tau itu Oh dikeluarkan Pak Iya tercampak saya Tetapi Di Youtube saya ikuti Dimana dikeluarkan Pak Adi Alhamdulillah Kalau Bapak melihat Apa namanya Masih mendengar Ya Saya pengen tanya ini ke Pak Adi Karena Pak Adi Premisnya selalu Mempersoalkan terjemahan Makanya saya mau tanya ini Nih Pak Di dalam ya Di dalam Marcus 16 ad 8 Pak Ini versi tektus reseptus Pak Yang dirujuk Yang dirujuk oleh LAI Untuk menerjemahkan Terjemahan baru Di versi PB-nya Pak Perjanjian barunya ya Ini Saya ambil TR ini Karena Diambil sumber penerjemahan oleh LAI Menurut pengakuan LAI gitu Pak Menurut pengakuan LAI Makanya Ini saya rujuk nih Tektus reseptus Yang tahun 1894 Ya Disitu berbunyi Kayak Excel Tosai Tachi Evigon Bla 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 Sampai kata Evo Fontogar Evo boleh dicoret Evo Kata Evo Fontogar nih Evo Evo Fontogar itu artinya Karena takut Pak Jadi Kalau Apa namanya Kita mengacu kepada Original textnya Harusnya ayat tersebut Berhenti di karena takut Pak Nah lalu yang dengan singkat Bla 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 Ini terjemahkan dari mana Pak Ini terjemahan loh Pak Beranak ini Tidak sesuai dengan Original textnya Sampai satu paragraf Tersendiri-sendiri Beranaknya Coba Coba jelaskan sama saya Ini bisa dibenarkannya Bagaimana ini bisa dibenarkan Gitu loh Karena yang saya tahu Namanya terjemahan itu Mentransisi dari bahasa yang satu Ke bahasa Lainnya Gitu loh Sebagai sumber Harus sesuai dengan Sumber terjemahannya Nah sementara sumber terjemahannya Terdiri Dari Satu paragraf Tapi penerjemahannya Berubah Pak Jadi dua paragraf Beranak Pak Apa ini bisa dibenarkan Dalam kekristenan Pak Silahkan Oh jadi seperti ini ya Markus 16 Ayat 8 Lalu mereka keluar dari Dan lari Meninggalkan kubur itu Sebab Gentar dan dasyat Menimpa mereka Mereka tidak mengatakan Apa-apa Kepada siapapun juga Karena takut titik Kok ada Dengan singkat Mereka sampaikan Semua pesan itu Kepada Petrus Dan teman-temannya Sesudah itu Sesudah itu Yesus sendiri Dengan perantaran murid-muridnya Memberitakan Dari timur Ke barat Berita yang kudus Dan tak terbinasakan Tentang keselamatan Jadi ini tentang Kebangkitan Yesus ya Jadi tentang Kebangkitan Yesus itu Memang Sudah Dibuatkan oleh Yesus Saya gak Saya gak nanya konteks Saya nanyanya teks Bukan konteks Ya teksnya ini Kenapa ada Saya mau terangkan Kan kalau mau terangkan Kan saya harus jawab Kalau Pak Jumal Ngomong Asam Pajit kan Saya gak potong Iya Enggak masalahnya Gini Pak Iya masalahnya Gini Pak Adi Saya belum siap Ngomong udah dipotong Enggak bukan Masalahnya Pak Adi Dari awal ancang-ancangnya Saya tanya jalan Dari Jakarta ke Bandung Pak Adi udah mau jelaskan Dari jalan ke Semarang Dari Jakarta ke Semarang Pak Jadi gak itu Yang saya tanyain Pak Gitu loh Saya nanya sumber Saya nanya Iya Iya Saya mau tanya gini Ke Pak Adi Sabar Pak Adi Sabar Pak Adi harus paham dulu Apa yang saya tanya Biar bisa menjawab dengan tepat Yang saya tanya Sumber Sumber terjemahannya Dari mana Sumber terjemahannya Dari mana Saya gak berbicara konteks ya Tapi sumber terjemahan Silahkan Pak Adi Baik Tentang sumber itu Jelas saya tidak tahu Tidak tahu nomornya Oh oke Berarti belum tahu Kenapa saya harus jawab Oke siap Makasih Pak Adi Jangan ditutup Jangan ditutup Balikin dulu Jangan ditutup Ambilkan lagi Ambilkan lagi Iya Oke berarti Pak Adi Gak tahu ya Dan Pak Adi juga Berarti Pak Adi juga Ini baru tahu ya Ada tambahan satu paragraf Di Markus 16-8 Terjemahan ya Ya saya baru tahu Karena ada yang kasih tahu kan Oke Tetapi walaupun terjemahan itu Tidak akan mengganggu intinya Terganggu Pak Terganggu Pak Saya enggak Saya enggak Oke Berarti kalau kayak gitu Kayak gitu gini ya Dalam kaedah Kristen Terjemahan ditambahin Boleh ya berarti ya Intinya kan saya bilang Di Markus Matius Lupa semua Keempat Injil kan menulis Tentang kebangkitan itu Iya berarti Boleh ditambahin Berarti ya Ditambahin Siapa bilang Kalau ditambahin itu kan Ini penulisnya Memang ini Kitab Susi ini Turun dari sorga Enggak Pak Enggak Saya cukup paham Pak penulisan Oke saya terangin dulu Saya terangin dulu Saya sangat mengerti Teologi Kristen Pak Gitu loh Saya orang perbandingan agama Pak Saya belajar Teologi Kristen juga Jadi gini Saya paham kok Konteks firman Dalam definisi Kristen Saya paham Ketika seseorang Menulis tentang Tentang keilahian Tentang Tuhan Diilhami oleh Tuhan Itu konteksnya firman Tuhan Saya paham itu Pak Bukan Gak ada satu agama pun Pak Yang memahami ya Kitab Suci itu Gedeblut Turun satu buku gitu kan Jatuh jebret gitu kan Dari sorga Gak ada Pak Gak ada yang memahami Seperti itu Nah makanya disini Saya mau bilang gitu loh Ketika original tekstnya Satu paragraf Lalu diterjemahkan Disisipkan oleh penerjemah Satu paragraf Itu boleh-boleh aja berarti ya Berarti komposisi ayat berubah Pak Intinya tidak berubah Apa yang berubah? Saya bilang komposisi Saya gak bicara inti Pak Komposisinya boleh dirubah berarti ya Kalau komposisinya berubah itu Terserah penulis Oke Terima kasih Pak Adi Jawabannya sama kayak Pak Abdon Jadi Saya kasih kesimpulan nih Saya tutup dengan kesimpulan berarti ya Maksudnya tutup sesi saya gitu kan Nanti bisa dilanjut yang lain Berarti menurut Pak Adi Dan saya juga dapat jawaban juga sama Seperti Pak Abdon Sagala Waktu itu juga sama Menjawab seperti Pak Adi Jadi dalam pandangan Kristen ya Ayat itu boleh ditambahin Sesukta hati penulis Yang penting konteksnya Gak berubah Gitu kan Nah Itu tegas ya Iwan Vila semua Yang ada di Lentera Rohani Institute Kan bertanya-tanya nih Itu gak boleh Menurut Kristen boleh Menurut Kristen terjemahan Ditambahin Jangankan cuma satu paragraf Empat paragraf juga Kalau bisa Yang penting konteksnya Masih boleh Jadi penerjemah Itu punya hak otoritas Dalam Menambahkan komposisi ayat Nah itu yang kita tahui bersama ya Mureh Saya menanggalkan ke Mureh Mureh Jadi di dalam Dari Snera itu Mureh Tidak ada original textnya ya Mureh Tidak ada Tidak ada di original textnya Makasih Saya belum pernah lihat Saya belum pernah lihat Original text Original language Yang menuliskan paragraf dua ini Perlu diingat Terujukan saya apa Bahasa yang Yunani Karena kenapa Saudara-saudara yang Kristen Kan mengklaim PBI itu asalnya bahasa Yunani Nah yang saya tahu ya Terjemahan yang Dua paragraf kayak gini Itu cuma ada Di sumber terjemahan Ada memang yang bertuliskannya Hurufnya Grikoine Tapi itu bukan bahasa Grikoine Bukan bahasa Greek Tapi bahasa apa Fetus Latina namanya Atau bahasa Latin kuno Nama kodexnya Kodex Bobiensis Kodex Bobiensis Sesuai sama Seperti yang TB LAI ini Dua paragraf Markus 16 ayat 8 Tapi konteksnya itu terjemahan Karena kenapa Saudara-saudara yang Kristen Kan mengklaim PBI itu bahasa aslinya Grikoine Bukan Latin kuno Gitu loh Sedangkan Bodex Bobiensis Bahasanya Latin kuno Berarti saya bisa simpulkan Gitu loh Bahwa Di dalam Markus 16 ayat 8 Yang terdiri Dua paragraf Cuma ada di terjemahan Di original text Dan original language Karena saya belum pernah temukan Di naskah-naskah Yunani Markus 16 ayat 8 Dua paragraf kayak gini Dari Tektus Dari Vaticanus Sinaiticus Alexandrinus Washingtonianus Alexandrinus ini Atau kitab ini ya Naskah WH ya West Hot gitu Dirujuk juga sama LAI Sampai Tektus Receptus Yang paling muda Tahun 1894 Gak ada juga Paragraf Keduanya tersebut Atau Markus 16 Ayat 8 B Itu gak ada Gitu loh Nah Tapi ya Seperti keterangan Pak Abdun Sagala Di waktu yang lalu Dan sekarang Ditegaskan lagi juga Oleh Pak Adi Sah-sah aja Berarti kita bisa simpulkan Penerjemah Alkitab Punya hak Untuk menambahkan Komposisi ayat Ya terima kasih Gitu kan Jadi kita sudah cukup tahu Makanya ini sesuai Dengan surah Al-Fatihah Ayat 79 Bismillahirrahmanirrahim Mungkin itu aja Bang Handi Yang bisa saya Saya tanya ke Mure dulu Jadi sampai detik ini Mure Paragraf kedua ini Belum ditemukan Original textnya Betul? Belum Terima kasih Ya Saya cuma Nemu ini ya Bang Handi Di bahasa Latin Kodex yang bahasa Latin Bahasa Latin kan terjemahan Karena Saudara-saudara Kristen Mengklaimnya kan Bahasanya Greek Coine Aslinya PB Bahasa Greek Bukan bahasa Latin kan Nah berarti bahasa Latin Terjemahan juga dong Sekalipun itu yang tua Tua gitu kan Maksudnya apa ya Bentuknya kodex Gitu loh Jadi dibuat ya Jaman-jaman 800-500 Masehian Tapi konteksnya terjemahan Karena kenapa Bahasanya Latin Karena saudara-saudara Kristen Mengklaim bahasa asli PB itu Ya bahasa Greek Coine Gitu loh Mere pernah diskusi gak Sama orang yang ngerti ini Jawabannya apa Mere Ya sama Kayak Pak Adi tadi Saya dapat jawaban Baru dari Pak Abdon Sagala Sama Pak Adi Gitu loh Kalau yang lain-lain PR Salah satunya Herdi Sampai satu tahun setengah Belum ngumpulin PR Ke saya persoalan ini Gitu Baik Jelas ya Makasih Pak Adi Berarti boleh ditambahkan Kita bisa simpulkan semua Berarti yang dikatakan oleh Allah SWT Dalam firman Di Surah Al-Baqarah 79 Itu benar apa adanya Terima kasih Bang Andi Saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan Boto Ada yang mau ditambahin Belum saya jawab Belum saya jawab yang tadi Baik Terima kasih Pak Jadi Kalau Sebetulan saya dokter Jadi saya dokter Kebetulan Bapak Pasien saya demam Jadi Bapak itu Menyelidiki Saya kasih Beri dari emam Parasetamol Bapak itu Menyelidiki Menyelidiki Apa kandungan parasetamol Tahun berapa Dibuat parasetamol Akhirnya setelah Bapak selidiki Akhirnya Bapak tidak mau Mengkonsumsi parasetamol Itulah Bapak Terus Kamu menyelidiki kitab-kitab suci Sebab kamu menyangka Bahwa olehnya Kamu mempunyai hidup yang kekal Tetapi walaupun Kitab-kitab suci itu Memberi kesaksian tentang aku Namun kamu tidak mau Datang kepadaku Jadi kitab suci ini Adalah buku penuntun Supaya bisa masuk ke sorga Kalau mau percaya Kalau tidak enggak Karena Adam Diusir dari sorga Akibatnya Adam Dan keturunan Adam Terusir dari sorga Supaya Adam Dan keturunannya Bisa ke sorga Harus Melalui Yesus Satu-satunya Jalan Itu Saya kira saya Lanjut Tapi saudaraku Kita juga punya penuntun Saudaraku Al-Quran Siap Saya hargai itu Makanya saya sudah sampaikan Sama saudaraku Bahwa Penuntun Yang kita Yang kita jadikan Penuntun itu Berbeda Maka endingnya Akan Akan berbeda Saudaraku Jadi begini Apa yang Dr. Adi Yang imani Selama ini Salah satu pupuknya Iman Saudaraku Adalah ilmu Mari kita sama-sama Belajar Mungkin Dr. Adi Belajar Juga Bibelnya Saya juga Memperdalam Ilmu Al-Quran Kemudian Apa yang sama Pasti ada yang sama Contoh Dr. Adi Pasti Kita sama Boleh berbuat baik Ya kan Kita sama Tidak boleh mencuri Kita sama Ada pas Persamaan 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 banyak Memang yang berbeda Terus terang adalah Masalah Ketauhiden Dokter ini Biar gak panjang dok Saya mau nanya ini Tadi itu ada tambahan Boleh gak sih Seorang dokter itu Bermanufur Untuk ngebati pasien Atau hanya Sesuai dengan Kode etik profesional Tidak bisa Kalau dokter Harus eksak Dokter itu Ada acuannya Setelah Anamnesis Bertanya Pemeriksaan klinis Secara Pemeriksaan klinis Mampu Kalau ditempat praktek Itu Pemeriksaan klinis Itu mulai Inspeksi Palpasi Perkusi Oke aslinya Gak boleh menuper ya Kalau dokter Adi Boleh gak menuper dok Jadi Dokter itu kan Dalam melayani pasien itu Seni Ya Seni Jadi Jadi seni kita Pengetahuan kita ada Tetapi Contoh Obat Hipertensi Ada dua Kaptopril Sama Alnodipin Karena pasien saya Ada dua Saya melihat dulu Mana Cocok Di jawabannya dok Boleh manuper gak Seperti Manuper yang mau saya Maksud ini Manupernya ini Pasien itu Dokter yang tahu Psikisnya Logisnya Tekanan darahnya Tapi tetap profesional ya Profesional Oke baik Artinya bisa obat yang berbeda Tetapi Tujuan sama Tapi fungsinya sama Fungsinya sama dokter Artinya Betul kata Mori Sebentar Saya kembali ke topik Betul kata Mori Jangan Bermanuper Dalam Menerjemah Kalau tidak ada Original textnya Tetap harus profesional Kan gitu intinya bang Oke Oke Harus ada Landasannya Gak boleh Bermanuper Kalau tidak ada Landasannya Seperti original text tadi itu Ada satu paragraf Tidak ada Original textnya Itu intinya Sebenarnya Oke Diliya Saya jawab dulu Pak Hendi Jadi saya dokter Saya sebelum dokter Saya belajar agama Saya belajar panjang sila Saya belajar matematika Saya belajar fisik Tapi tidak semua itu Harus saya Kuasai Tidak Dalam mengobati pasien saya Gak perlu saya ingat Belajar matematika dulu Untuk apa itu lagi SD SMP SMA Kalau gak bisa Ngobati pasien Mundur dong Kasih dokter lain Bahaya kalau manuper Yang mau saya tahu Manuper saya adalah Tidak semua Ilmu yang di SD SMP SMA itu Saya harus kuasai Baru bisa mengobati Cukup ilmu klinis Ya Pak dokter ya Tapi begini dok Ada SIP Sebentar ini Biar gak kesana Intinya disini kan Tadi ada Ada terjemahan Tidak ada original textnya Jadi dokter Kalau praktek Kadang gak ada SOPnya Jangan lakukan Jangan menu persembarangan Bahaya Kan itu intinya Bang Hendi Mungkin tadi Ada Bang Bonar Dan Bang Moto Itu mau nyampaikan ininya Silahkan Silahkan Baik Ya teman-teman Muslim Mbak Bapak Ini ekstra aja Silahkan Bang Bonar Ustadz Tata Tuan Moto Sili berganti Silahkan Ustadz Tata Tata Ustadz Tata Ustadz Mungkin Bang Moto Kalau kayak gitu Bang Moto dulu Silahkan Bang Moto Iya Saya pengen tanya Pak Dokter Pak Dokter Adi Mengenai Logos Apakah Logos itu Tuhan Pak Itu saja Saya tentang Saya tentang Orinial Text Apa semua itu Saya gak paham Jadi Yang saya tahu Adalah Yesus itu Salah Tuhan Salah Tuhan Kami saja Topik kita kan Allah itu Esa Jadi saya terangkan Bukti sudah ada Dasarnya ada Tetapi Tidak harus Semua dari Kejadian Sampai Wahyu Menerangkan Yang saya Imani tadi Kan cukup dari Yohanes tadi Ada ayat-ayatnya Tentang itu Tapi kalau kita Buat itu Panjang ceritanya ini Karena kitab Taurat Kitab para Nabi Kitab Masmur Itu perjanjian lama itu Masa berlakunya Sampai Yohanes Udah S5 Jadi Artinya Logos yang dimaksud itu Adalah Tulisannya Gitu Saya mau bertanya ini Karena Saya kan gak mungkin Menjawab Kalau saya gak tahu Yang Bapak maksud Logos itu Tulisan Yang di Yohana Yohana 1 Ayat 1 Itu kan Apa Artinya kan Sering diartikan Bahwa Logos itu Adalah Ilah sendiri Gitu kan Padahal seharusnya Logos itu kan Secara penempatan Itu kan Yang benarkan Adalah kehendak Gitu kan Makanya tentang Pengertian itu Saya mau Sama seperti ini Kitab Susi Bibel Apakah ini Firman Sebenarnya Ini kitab Ini buku Yang firman itu Isinya Isinya Yang hidup Di mana Itu kan Itu kalau Itu kalau Ada perbedaannya Antara 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 Sebentar Pak Firman itu Gini Pak Ada perbedaannya Antara Logos Antara Logos Eipen Terus ada Grape Nah kalau yang Firman yang Maksudnya Berbentuk tulisan Itu kan Grape Nah kalau Logos itu Yang berupa Kehendak Itu Firman yang berupa Kehendak Itu kan Logos Nah kalau Yang berupa Ada juga Nanti Yang berbentuk Konstruknya Perintah Disebut Eipen Jadi Firman itu Luas Yang gak heran Kalau Pak Dokter itu Cuma mengenal Firman doang Karena kan Semua itu Dipukur rata Diterjemahkan Jadi firman semua Jangan Saya jawab dulu ya Jadi bukan Pukur rata Jadi yang Makanya tadi Aku bilang Firman Eipen Buruk Besar Itu adalah Sosoknya Allah sendiri Firman Yang keluar Dari mulutnya Allah Yang menciptakan Itulah Logos Yang menciptakan Maha pencipta Tetapi Firman Yang ditulis Oleh penulis Firman Tuhan Kitab suci Atas ilham Allah Itu juga Firman Jadi Firman itu Ada beberapa jenisnya Firman Huruk Besar itu Sosoknya Allah sendiri Firman Yang keluar Dari mulut Allah Yang menciptakan Segala sesuatu Itu juga Firman Firman Yang ditulis oleh penulis Dalam kitab suci Bibel Itu juga Firman Itu Jadi konteksnya Dimana Sesuai dengan Konteksnya Makanya Aku bilang Eip Huruk Besar itu Adalah Allah sendiri Makanya Di kejadian satu Berpirmanlah Allah Eipennya itu Selalu kecil Kalau yang keluar dari mulut Allah itu Eipennya itu selalu kecil Tetapi Kalau dia Sosoknya Allah Seperti Satu Juhanis Lima Ayat Dua Satu Juhanis Lima Ayat Tujuh Bapak Firman Rokudus Firman Huruk Besar Pada mulanya adalah Firman Firman bersama-sama Allah Firman itu adalah Allah Firman itu Eip Huruk Besar Firman itu Telah menjadi manusia Firman Eipennya itu Harusnya Huruk Besar Tapi kalau F yang huruk kecil Itu perkataan yang keluar dari mulutnya Allah Itu Pak Bisa saya sedikit Silahkan Banyak pun boleh Pak Lanjut Pak Silahkan Saya mau tanya kepada dokter Ya Perhatikan Di sini dikatakan Dalam terjemahan Lembaga Al-Kutub Indonesia Para pegawai Saul memberitahukan Kepada raja Katanya Demikianlah Jawab yang diberi Daud Nah Di sini Terdapat Kata Raja Sedangkan Kita katakan sendiri Dalam bahasa Ibrani Kata raja itu Dalam bahasa Original textnya adalah Melek Nah sedangkan Di sini Dalam original textnya Tidak terdapat Satu kata melek Ini gimana Pak dokter Satu kata Yang dimana Di dalam terjemahan itu Bisa muncul Tapi kalau ketika kita Cross check Dalam original textnya Tidak ada Coba saya minta tanggapan Dari dokter Monggo baik Dari awal tadi Saya sudah katakan Bahwa tentang Oriotex Saya tidak memahami Jadi buat apa Saya Pak Saya tidak mampu Ibaratnya saya dokter umum Tidak sanggup saya Ngobati Saya rujuk Ke dokter spesialis Ya Pak Kapal Dinas Cocok tidak? Oh gitu ya Bukan ahlinya Saya pak Jadi mana yang salah Saya cuma minta Jelaskan Minta satu Jawab Jawab yang ya Atau tidak Mana yang salah Terjemahan atau Oriotex yang salah Saya tidak paham Gimana bilang Ini dokter umum Eh bukan dokter spesialis Eh paham dong Ibaratnya Kalau saya tidak sanggup Ada singgup saya Kapal Dinas Ustaz saya masih itu Jangan dibaksa Eh Bukan kompetensi saya Iya bukan kompetensi dia Iya Kalau bahasa latin Boleh dikasih itu tradi Nah Biotani biologi Ya dulu Itu udah buka sekarang Boleh Bahasa latin Boleh kasih Udah lupa lagi Oke pak Udah jam 12 Gimana kira-kira Ini mau istirahat Besok mau pikir Intinya Eke Semua ESA ya Iya Sudah berangkat ESA ESA ya ESA dalam Tiga ke satu kesatuan Kalau kita islam Satu Beresensi Tanpa ada satu kesatuan Itu ada Beda-beda Bedanya Dokter Oke Jadi menurut Closest statement Dipertegas Yang mesai itu siapa Yang mesai itu siapa Silahkan 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 Ustaz Oke Jadi Saya akan menyampaikan Gini Tadi mengatakan Bahwa Ketika Apa Allah mengutus Nabi-Nabi Itu Dengan Memberi firman Dan Ditolak Gagal Lalu Dia turun sendiri E malah Tambah gagal Karena Kalau Musa Diberi firman Ya Menyampaikan Menjadi Taurat Dipakai Taurat itu Dan mereka Mentuhankan Tuhan yang Dikenalkan oleh Musa Sampai sekarang Tapi Tiba-tiba Ketika Tuhan Seperti Dewa Turun Sendiri Lalu Mengatakan Aku tidak Bisa Berbuat Apa-apa Berarti Kan tambah Gagal Apakah Dengan Dia turun Sendiri Malah Berhasil Kan tambah Gagal Ditolak Oleh umatnya Bahkan Mau dibunuh Juga Seperti Jakaria Nah Sehingga Kecuali Dulunya Allah Mengutus Musa Daud Ditolak Diberi firman Ditolak Gagal Lalu Dia turun Sendiri Yesus Misalnya Berhasil Ini baru Masuk Akal Ini enggak Justru turun Sendiri Malah Tambah Gagal Ajarannya Yang disampaikan Firman Yang dia terima Dari Tuhannya Tidak dipakai Terus Mereka Malah Mentuhankan Nabinya Bukan Tuhan Yang dikenalkan oleh Yesus Berarti kan Gagalnya Luar biasa Terus Masalah Firman Lagi Sekarang Gini ya Kata-kata Firman Itu bukan Jadi Manusia Misalnya Gini Tuhan Tuhan Berfirman Jadilah Cakrawala Apakah Berarti Cakrawala Firman Jadi Manusia Enggak Atau Gini Hamil Amir Amir Apakah Berarti Yesus Itu Firman Jadi Manusia Sama Dengan Tukang Surat Jadilah Burung Berarti Yesus Diciptakan Dengan Kalimat Itu Sebenarnya Bukan Firman Jadi Manusia Ini Kesalah Pahaman Orang Yang Tidak Tahu Tentang Ajaran Samawi Cuma Modal Terjemahan Makanya Kalau Al-Quran Itu Tepat Kalimat Yang Disampaikan Oleh Allah Kepada Mariam Sama Dengan Allah Menjadikan Cakrawala Jadilah Cakrawala Atau Tukang Selabim Selabim Jadilah Burung Bukan Berarti Burung Itu Firman Ucapanku Bim Selabim Itu Jadi Burung Bukan Makanya Segala Sesuatu Dijadikan Oleh Dia Dia Itu Siapa Allah Bagaimana Caranya Dengan Kalimat Kul Aslinya Tapi Karena Kesalahpahaman Orang Orang Pikiran Pagan Jadi Tuhan Harus Turun Menjadi Manusia Dan Tanda Tandanya Sama Contohnya Coba Dewa-Dewa Yang Turun Jadi Manusia Ketika Kaum Itu Lagi Hancur Banyak Kedoliman Maka Dewa Turun Jadi Manusia Sama Seperti Itu Israel Kan Hancur Saat Itu Maka Diklaim Oleh Pagan Tuhan Turun Seperti Dewa Nah Sekarang Memakai Perjanjian Lama Misalnya Bahwa Tuhan Akan Turun Sendiri Otomatis Orang Yang Punya Kitab Israel Yahudi Sampai Sekarang Menunggu Buktinya Mereka Tidak Tidak Menunggu Tuhan Itu Turun Kalau Ada Nubuat Yang Mereka Tunggu Itu Seorang Mesias Mesias Itu Nabi Sebagaimana Daud Yang Menyelamatkan Israel Termasuk Musa Sebenarnya Dan Mereka Berhasil Jadi Mereka Sampai Sekarang Tidak Pernah Menunggu Tuhan Turun Karena Tidak Ada Dalam Perjanjian Lama Itu Cuma Klaim Orang Orang Yunani Romawi Gitu Itu Saja Jadi Ciptaan Allah Itu Bukan Allah Ya Makanya Kalau Islam Itu Jelas Ada Kholik Ada Mahluk Sesuatu Selain Allah Makanya Allah Kholik Pencipta Selain Allah Mahluk Dikiptakan Dari Tidak Ada Menjadi Ada Ya Yesus Dari Tidak Ada Menjadi Ada Saya Juga Gitu Dunia Ada Segala Sesuatu Sebelum Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Sudah Ada Saya Ada Jadi Sebelum Allah Itu Menciptakan Langit Dan Bumi Allah Menciptakan Kolam Lalu Catatlah Apa Yang Harus Aku Lakukan Wahai Allah Kata Kolam Catatlah Semua Kejadian Kejadian Nanti Akan Lahir Seorang Tahta Orang Yesus Berarti Tahta Ada Sebelum Dunia Ada Dilahul Makfud Yesus Ada Sebelum Dunia Langit Dan Bumi Ada Sama Dengan Saya Dalilnya Sehingga Kristen Ingin Mentuhankan Manusia Pakai Dalil Apapun Tidak Bisa Gitu Oke Lanjut Baik Makasih Ustaz Data Saudara Muslim Yang Lain Ingin Berkomentar Silahkan Sebelum Ditutup Panjumah Masih Ada Ketiduran Mungkin Makassar Kalau Enggak Ada Ditutup Kalau Enggak Ada Saya Beri Kesempatan Kepada Ustaz Tata Untuk Menutup Dan Teman Teman Semua Yang Ada Di Labchat Habis Ini Kita Kajian Intern Siapa Tidur Tidur Oke Istirahat Jadi Sesudah Ini Kita Kajian Intern Seperti Yang Kemarin Kemarin Terima Kasih Saya Kembalikan Ke Ustaz Tata Untuk Menutup Lebih Abdul Silahkan Ustaz Ustaz Silahkan Ditutup Oke Kita Tutup Ya Alhamdulillah JCC Mengadakan Sekarang Debat Lintas Agama Tim Muslim Dan Tim Kristen Dan Saya Berterima Kasih Juga Bukan Hanya Kepada Muslim Tapi Juga Kepada Dokter Adi Dan Kawannya Insyaallah Saya Nyimak Tadi Baik Semuanya Bagus Kita Saling Menghargai Dan Tujuan Kita JCC Di Sini Memang Tujuannya Pertama Itu Dakwah Dua Kita Berbagi Bagi Ilmu Sebaiknya Manusia Adalah Mereka Yang Berbuat Baik Kepada Manusia Lainnya Itu Itu Tujuan Kami Nomor Satu Alhamdulillah Dan Kami Sebelum Ditutup Minta Maaf Kalau Ada Kesalahan Kesalahan Dari Kami Semua Baik Sengaja Atau Tidak Juga Kepada Netizen Yang Ada Di Channel Channel Yang Lagi Live Sekarang Mulai Dari Bang Juma Jurti Filiyam Abbas Bang Handi Jufikar Dan Semuanya Bang Erwin Viral Indonesia Semuanya Para netizennya Terima Kasih Atas Kehadirannya Telah Mengunjungi Channel Channel Saudaranya Oke Kita Akhiri Dengan Kavaratur Majelis Mudah-mudahan Apa yang Kita Sajikan Di Dalam JCC Semuanya Dari Awal Sampai Akhir Mudah-mudahan Menjadi Ilmu Menambah Keimanan Juga Untuk Kita Umat Islam Dan Juga Di Di luar sana Para netizen Baiklah Kita Akhiri Dengan Kavaratur Majelis Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla'ilah Ila'antah Asyafiruka Wa'atubu Ila'ik Akhirul kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Nanti Live Intern Bajian Intern Bersama Ustaz Tata Makasih Sampai Jumpa Baik Mohon Bersama Bersama